Menonton kajian yang berjudul cara meresapi makna Allah wakbar Disitu dijelaskan bahwa Allah berkomunikasi dengan kita selama 24 jam nonstop Lewat berbagai peristiwa, lewat tanda di lingkungan kita Dan ada yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya kita mengetahui bahwa tanda-tanda tersebut adalah tanda atau petunjuk dari Allah dan bukan dari syaitan Kita sebetulnya tanpa belajar lagi, tidak perlu ilmu yang tinggi, cukup menggunakan insting yang Allah bekali kita ini Bahwa insting kita sendiri sudah bisa mendeteksi mana yang baik, mana yang buruk Ketika kita setelah berproses sering baca Al-Quran dan ketika kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya Maka itu statusnya adalah bukan lagi sebagai mushaf tapi sudah sebagai Al-Quran Nah kemampuan membedakan itu dengan sendirinya bisa mendeteksi Tetapi seringkali terjebak, ini buahnya perlu ditanyakan karena seringkali terjebak Karena kita punya praduga, punya paradigma yang terlalu simple Bahwa ketika ajakan itu kepada kejahatan pasti itu ajakan setan Begitu kan, ketika ajakannya kepada kebaikan itu pasti ajakan malaikat, ajakan Tuhan Ternyata tidak seperti itu Setan juga sering mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan Nah disitu persoalannya Makanya ke depan kita jangan mencari kebaikan, carilah kebenaran Sebab kalau kebaikan bisa agak baik, bisa kurang baik, bisa lebih baik, bisa paling baik Ya kan begitu, bisa tidak baik, bisa setengah baik Kalau kebenaran kurang sesuil pun tidak benar Tidak ada setengah benar itu Pak Rahmat ini orangnya agak benar, benar tidak? Nah makanya itu seringkali setan mengajak orang membuat masjid Dikiranya itu disuruh Allah Ternyata setelah masjid jadi Malah membuat umat menjadi terpecah belah Bertengkar satu dengan yang lain Pertanyaan saya Mana mungkin Allah menyuruh kamu memecah belah umat seperti itu Padahal dia sebuah keluar dana, miliaran untuk masjid Tapi akibatnya memecah belah Makanya indikasinya setelah kau laksanakan Ketika akibatnya menjadi buruk Berarti anda tertipu oleh setan itu Karena dari awal dia bergairah untuk membuat masjid Itu sebetulnya awalnya dia sadar Ini didorong setan Tapi dia bikin kamuflase pada dirinya sendiri Seolah-olah disuruh oleh Tuhan Kenapa disitu ada bercampur dengan rasa dendam Kepada DKM yang memecat dia sebagai ketua DKM Jadi disitulah dia rasa dendamnya dimainkan untuk Kebaikan-kebaikan yang tertipu itu Ternyata akhirnya setelah ada dua masjid Ternyata di setiap sudut desa Sudah ada yang menunggu Yang satu bawa kaos Solat disini ini kaosnya Yang di sudut sana bawa gula batu sama kopi Solat disini ini gula batunya Khotbat Jum'anya saling salah menyalahkan Saling caci-mencaci Mungkinkah Allah menyuruh semacam itu? Makanya ketika anda terdorong ingin berbuat sesuatu Jangan seberang mengambil keputusan Disuruh Allah Karena itu kebaikan Belum tentu kebaikan adalah kebenaran Terima kasih telah menonton!